Banyak yang bilang, kalau matematika itu susah, makanya banyak orang yang gak suka sama matematika. Tapi, apakah faktanya memang betul seperti itu? Karena matematika susah, kemudian banyak orang yang gak suka. Coba kita bahas sebentar. Menurut Profesor Widodo, Guru Besar Matematika UGM, mengatakan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Faktor pertama adalah faktor buku. Dimana, menurut beliau, tak banyak buku terbitan Indonesia yang membahas matematika, soal matematika dalam bentuk konteks. Akibatnya, matematika dianggap abstrak dan sulit untuk dipelajari. Faktanya memang seperti itu. Saya secara pribadi masih sulit menemukan buku matematika yang nyaman untuk dibaca. Buku matematika yang merakyat, yang bisa difahami oleh semua kalangan. Buku matematika yang membuat orang kepengen untuk membacanya. Tapi, bukan berarti tidak ada. Saya menemukan paling tidak adalah buku yang membahas tentang matematika dengan sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang kontekstual. Sehingga, buku itu menarik untuk dibaca dan buku itu sangat asik untuk kemudian dipelajari. Nah, paling tidak buku itu ada, yang saya rekomendasikan ada dua. Yang pertama adalah bentuknya novel. Bentuk novel, ini judulnya Panduan Matematika Terapan. Walaupun judulnya Panduan Matematika Terapan, tapi buku ini bentuknya adalah novel. Ini buku yang ditulis oleh Mbak Triska Ide Katam, kalau tidak salah namanya. Bukunya warnanya biru. Nah, nanti saya tampilkan supaya teman-teman mungkin bisa cari di Gramedia atau di toko buku lainnya. Yang kedua, yang paling saya suka adalah buku judulnya Tuhan Pasti Ahli Matematika. Tulisannya Prof. Hadi Susanto. Nah, buku-buku yang seperti itu, saya masih jarang menemukan yang terbitan Indonesia. Walaupun beberapa buku terbitan luar sangat menarik untuk dibaca. Bagi mereka yang ngerti bahasanya, jangan jelas ya. Seperti bukunya Prof. Artur Menjamin, judulnya Matemajik ya, atau The Secret of Mental Mathematics. Nah, itu buku yang sangat kontekstual dan sangat menarik ketika dibaca. Jadi, membuat orang itu merasa tertarik terhadap matematika dan lain sebagainya. Itu faktor yang pertama. Faktor kedua, menurut Prof. Widodo adalah faktor guru. Dimana, beliau mengatakan survei menunjukkan bahwa 11,35% guru matematika di Indonesia tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Ketika siswa menanyakan sesuatu yang lebih kritis, guru tidak bisa menjawab. Faktor ketiga, menurut beliau adalah faktor murid. Dimana, orang tua banyak yang memberikan pemahaman kepada anaknya bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Sehingga, terbawa sampai dewasa, si anak ini beranggapan bahwa matematika adalah suatu momok yang sangat menakutkan. Nah, dari faktor-faktor itu, kemudian saya justru menyimpulkan bukan matematikanya yang susah. Nah, sehingga, banyak orang yang tidak suka, tetapi justru kebalik. Banyak orang yang tidak suka, sehingga matematika itu dianggap sulit. Orang yang tidak suka terhadap sesuatu, pasti punya stigma terhadap sesuatu itu, sehingga mengatakan sesuatu itu buruk. Misalkan kayak matematika, sebetulnya dia bisa belajar matematika, tetapi karena dia sudah terlanjur tidak suka duluan, di dalam pikiran dia matematika itu susah, matematika itu sulit, matematika itu tidak jelas tujuannya apa, sehingga mereka punya stigma terhadap matematika. Menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, biasanya, orang yang menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit, itu kalau kita runut, mungkin mereka punya trauma terhadap matematika. Bisa jadi, ketika mereka belajar matematika, gurunya ini tidak asik bagi mereka untuk belajar. Nah, banyak memang kasus bahwa guru matematika itu dicitrakan sebagai guru yang killer. Kalau dalam bahasa Jawa, kemudian disebut guru yang jeleyi. Apa yang jeleyi itu? Jadi, guru matematika itu digambarkan banyak oleh orang sebagai guru yang galak, guru yang menyebalkan, guru yang tidak asik, dan lain sebagainya. Sehingga, mereka tidak nyaman ketika belajar matematika. Dari ketidaknyamanan mereka belajar matematika, mereka kemudian sulit untuk mengikuti pelajaran. Karena sulit mengikuti pelajaran, mereka kemudian tidak bisa memahami pelajaran secara utuh. Ketika mereka tidak bisa memahami pelajaran secara utuh, mereka tidak bisa mengerjain soal. Dari situlah kemudian mereka punya kesimpulan bahwa matematika itu susah. Padahal sebetulnya, bukan matematikanya yang susah, kemudian banyak orang jadi tidak suka, tapi banyak orang yang sudah punya stigma duluan di dalam pikiran mereka. Matematika itu susah, matematika itu tidak asik, matematika itu menyebalkan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka kemudian tidak bisa belajar matematika secara maksimal. Ketika mereka tidak bisa belajar matematika secara maksimal, mereka tidak bisa memahami matematika dengan baik. Disitulah kemudian orang mengatakan matematika itu susah. Nah, setidaknya kita mulai dari diri kita untuk mengubah mindset di dalam pikiran kita bahwa matematika itu suslit, matematika itu susah, matematika itu menyebalkan. Dengan pemikiran-pemikiran yang positif dengan matematika. Bahwa matematika itu menyenangkan, bahwa matematika itu mengasihkan, bahwa matematika itu sangat luar biasa dan sangat menarik untuk dipelajari. Sehingga membuat kita semangat untuk belajar, membuat kita ketika belajar matematika tidak lagi punya pikiran negatif, sehingga kita bisa nyaman dengan belajar matematika. Dan kalau sudah mulai nyaman ketika belajar, maka pemahaman itu sedikit demi sedikit akan mudah untuk kita dapatkan, sehingga kita tidak lagi menganggap matematika itu adalah suatu pelajaran yang sulit. Dan bagi para pendidik, para guru, cobalah berikan sebuah pengalaman yang baik kepada siswanya terhadap matematika. Dengan kemudian memberi nilai yang baik kepada mereka, dengan membuat pembelajaran yang menarik bagi mereka, dengan membuat pembelajaran yang membuat mereka nyaman di kelas. Kemudian memberikan soal yang mulai dari yang mudah-mudah, sehingga mereka kemudian menganggap bahwa matematika itu gampang ya. Sehingga mereka tidak lagi punya pemikiran negatif terhadap matematika, dan kalau sudah tidak ada lagi pemikiran negatif terhadap matematika, banyak orang akan memudah belajar matematika, banyak orang akan tertarik untuk belajar matematika, dan matematika di Indonesia tidak lagi akan menjadi terendah seperti survei-survei sebelumnya. Mungkin itu saran dari saya, dan itu pendapat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silahkan tulis di kolom komentar. Pendapat teman-teman, atau ada yang tidak sepakat dengan pendapat saya, kita diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.